Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Video kali ini saya akan membahas tentang Bagaimana caranya melakukan kredit HP Atau cicil HP di aplikasi Sopi teman-teman ya Jadi buat kalian yang sering pakai Sopi Atau aktif menggunakan aplikasi Sopi kalian untuk belanja Nah di video kali ini saya ingin sharing tentang Bagaimana cara kredit HP di Sopi Yang paling efektif dan paling efisien Dengan biaya yang seminimal mungkin teman-teman Nah sekarang yang pertama yang harus kalian lakukan Tentunya kalian harus mencari HP pilihan kalian Nah disini akan saya contohkan ya teman-teman Saya akan mencari HP Ovo lah ya Nah sekarang akan saya coba pilih di Sopi Mall Nah ini teman-teman Dengan barang seharga Rp 1.899.000 Yang saat ini sedang flash sale Nah kalian bisa dilihat disini ada fitur Sopi Payletternya Kalian bisa lihat ya Disini ada Sopi Payletternya Kalau kita klik disini ada berbagai macam pilihan teman-teman Nah ini contoh ya Nah disini misal saya pilih yang warna Crystal Black Lalu di bagian bawah ada opsional pembayaran menggunakan Sopi Ada 1 bulan Ada 3 bulan Ada 6 bulan Dan ada 12 bulan Nah sekarang disini saya akan coba hitung-hitung ya Teman-teman Kalau direkomendasikan sih Ini direkomendasikan pilihan yang 3 bulan ya Yaitu cicilannya Rp 680.475.000 Per bulan teman-teman Nah sekarang kita akan cek berapa sih bonganya Apakah harganya makin mahal Ataukah ini ternyata 0% teman-teman Kita akan cek ya Kita akan ingat-ingat dulu 680.475 Nah sekarang saya sudah buka aplikasi kalkulator Dan disini akan saya hitung ya 680.475 teman-teman Yaitu cicilan per bulannya sebesar Rp 680.475.000 Dikali 3 teman-teman ya Nah kita bisa lihat Rp 2.041.425.000 Kita kurangi harga aslinya ya Rp 899.123 Nah kita kena bunga sebesar Rp 142.000 teman-teman Nah ini yang 3 bulan ya Bayangkan gimana yang 12 bulan Otomatis harga HP yang kalian cicil atau kredit itu Pasti jauh lebih besar teman-teman ya Nah sekarang kita akan coba hitung-hitung lagi nih teman-teman Kita akan coba hitung-hitung lagi Apa sih apakah ada cara yang lebih efektif dan lebih efisien Dengan menggunakan Fitur pembayaran yang lain teman-teman ya Nah sekarang saya sudah balik lagi ke Shopee ya Disini saya akan coba pilih Langsung aja pilih kristal Lalu saya pilih beli sekarang disini teman-teman Jadi saya gak memilih untuk pembayaran Shopee Payletternya Gak dulu ya Karena disini saya akan coba untuk transaksi Menggunakan pembayaran yang lain Apakah memang ada yang lebih efisien Atau lebih murah dibandingkan Shopee Payletter teman-teman Nah sekarang kalian bisa lihat disini Kalian scroll aja ke bawah teman-teman Nah di bagian metode pembayaran Kalian pilih aja metode pembayaran ini ya Nah disini sudah direkomendasikan Menggunakan Shopee Payletter Disini limit Shopee Payletter saya Sebesar 4.649.300.000 Nah kalau sekarang saya pilih beli sekarang dan bayar nanti Disini nominalnya adalah 2.4951.000 Jadi gak lap 1.899.000 lagi ya Ada biaya Tetep ada biaya jika kita menggunakan Shopee Payletter Meskipun kita gak menyicil Tapi bayarnya bulan depan gitu teman-teman ya Tapi kalau kalian cicil ini ada rinciannya Sama seperti tampilan awal yang tadi ya teman-teman Disini semakin besar atau semakin lama cicilan kalian Otomatis semakin besar harga sebenarnya dari HP yang harus kalian bayar teman-teman Karena ya makin tinggi bunganya Otomatis semakin besar nilai HP tersebut yang harus kalian bayar Dibandingkan harga aslinya jika kalian beli cash teman-teman Nah sekarang disini kalau kalian memang mempunyai kartu kredit teman-teman Disini ada salah satu pembayaran kartu kredit yang lebih oke banget dibandingkan Shopee Payletter Kita akan coba ya Nah sekarang kalian bisa lihat disini teman-teman Disini ada pembayaran dengan kartu kredit Kalian bisa lihat Masing-masing kartu kredit tentunya mempunyai promo masing-masing yang berbeda ya Nah rata-rata teman-teman Kebanyakan kartu kredit itu menyediakan fitur cicilan 0% Yaitu tanpa bunga sampai dengan 12 kali cicilan teman-teman Nah jika kalian ingin lebih dari 12 kali atau mungkin 18 bulan atau 24 bulan Itu kalian bisa menggunakan kartu kredit seperti Citibank Kemudian BNI, BRI itu rata-rata bisa Tapi sayangnya untuk Mandiri dan BGI itu biasanya mereka tidak menyediakan cicilan 0% Jadi ya balik lagi tergantung kartu kredit kalian Kalian menggunakan apa dan apakah ada promo dengan cicilan 0% dengan tenor yang lama teman-teman ya Nah disini sebenarnya juga tidak benar-benar 0% ya Tetap ada biaya yaitu sebesar sekitar 5% 5% dari total pembayaran Jadi misal contoh harga tadi itu sekitar 1 juta Misal ya ini contoh aja Biasanya akan ada biaya layanan yaitu sebesar 5% dari nilai pinjaman kalian teman-teman Jadi tidak benar-benar 0% tapi segudahnya ini lebih murah dibandingkan kalian menggunakan Shopee Payletter teman-teman Oke mungkin segitu dulu video kali ini Terima kasih mohon maaf jika ada salah kata-kata Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh